Ini Alhamdulillah kami mengadakan acara penerimaan kembali ya mahasiswa yang satu mereka datang dari internship, ada dua orang yang selama satu tahun mereka makan di perusahaan di Jepang. Kemudian ada dua juga mahasiswa student exit yang mereka datang sudah menyelesaikan satu tahun belajar di Kanda University di Jepang. Nah juga sekaligus kami mengadakan pelepasan itu kepada satu mahasiswa yang student exit ke Kanda University dan tiga orang yang mereka akan internship di Jepang. Juga dihadiri oleh orang tua mereka. Bapak, untuk yang hari ini ini tahun pemberangkat kedua atau gimana tahun ini? Tahun ini sudah pemberangkatan yang ketiga kalinya, ya sudah tiga kali kami memberangkatkan mahasiswa untuk magang. Kalau internship ya, kalau untuk yang ke student exit kita sudah memulai sejak tahun 2015, berarti sudah hampir sembilan kali kita mengiringkan student exit ke Jepang. Untuk setiap tahunya ini terus meningkat atau gimana Bu? Kalau untuk yang student exit itu antara satu dan dua, memang karena sesuai dengan MOU. Sedangkan kalau yang internship itu ya antara tiga sampai empat itu dalam satu semester bisa enam orang gitu ya, karena pemberangkatannya berbeda-beda. Yang kali ini mereka akan berangkat di bulan September. Tapi nanti akan ada lagi tiga mahasiswa yang akan berangkat mungkin di bulan Desember.